Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi, Pak Mirsa. Ada risiko bila Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara IKN tidak segera direvisi. Setidaknya ada 5 isu dan tantangan baru yang belum cukup terakomodir pengaturannya. Mulai dari kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran hingga pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah agar investasi di IKN lebih kompetitif. Revisi Undang-Undang yang baru setengah tahun disahkan ini menunjukkan bahwa proyek ini belum benar-benar disiapkan secara matang. Ditemuinya hambatan-hambatan baru mengungkap banyaknya lubang dalam konsep IKN. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 23 Agustus 2023 dengan tema Bolong-Bolong Proyek IKN bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi, Lio. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita akan bicara soal IKN, tapi sebelum bicara soal IKN itu Mas Arief dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Itu kita langsung ke editorial pemirsa. Pada pagi ini editorial membahas mengenai proyek IKN dan di dalam editorial di judulnya Mas Arief dikatakan Bolong-Bolong Proyek IKN. Kalau kita pakai baju bolong kita malu kita tutup. Kalau IKN ini bolongnya ini akan diseperti apakan ini Mas Arief? Kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Pak Suwar Sombono Arfa, Menteri Bapak Penas. Bolong yang tadi Leo maksudkan. Saya melihatnya pertama adalah ini merupakan sebuah revisi yang pada akhirnya cepat atau lambat memang harus dilakukan. Karena yang kita alami selama ini revisi undang-undang atau amandemen undang-undang bahkan undang-undang dasar pun sempat sudah kita lakukan amandemen sebanyak empat kali. Jadi cepat atau lambat seiring bergulirnya waktu kita pasti akan mendapati sebuah situasi di mana antara yang dibutuhkan sama apa yang harus menjaga tatanannya itu akan berubah. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah hal yang harus memang dilakukan. Tidak perlu malu untuk bilang bahwa memang kemarin terlalu tergesa-gesa untuk pada akhirnya kita revisi. Karena kalau kita lihat putir-putir salah satu hal yang amat sangat kita lihat penting adalah status tanah. Penataan ulang bagaimana hak-hak dari masyarakat. Dan itu saya pikir akan sangat bermanfaat daripada begitu pembangunan sudah di tengah-tengah lalu muncul berbagai macam clash dengan penduduk. Dan itu merupakan salah satu hal yang juga sangat penting untuk kita hindari. Ada teman yang mengatakan begini Mas Arief. Kalau ban itu bolongnya masih kecil kita bisa tambal. Tapi kalau bolongnya terlalu besar atau terlalu banyak biasanya sih kita harus ganti bannya. Nah ini beberapa orang yang sangat kritis mengatakan kalau memang kemudian proyek ini masih banyak bolong besar. Kenapa tidak dihentikan dulu, dievaluasi dulu, diperbaiki dulu baru kemudian dilanjutkan lagi. Tapi itu yang akan kita bahas Mas Arief. Dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, Bolong-Bolong Proyek IKN. Bolong-Bolong Proyek IKN Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Butuh biaya super jumbo sebanyak 466 triliun rupiah untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN 5,1 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tahun ini, badan anggaran DPR sudah menyetujui anggaran 37 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo pun membanggakannya sebagai proyek terbesar di dunia saat ini. Namun rupanya, dengan anggaran yang bergunung-gunung itu, bukan lagi segunung. Persiapan proyek IKN belum benar-benar matang alias baru setengah jadi. Ternyata, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan agar proyek ini bisa berjalan mulus. Menteri PPN, Kepala Bapenas Soeharto Monoarfa menyebutkan, ada 5 isu dan tantangan baru yang belum cukup terakomodir pengaturannya dalam Undang-Undang IKN. Ada pun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, Pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya. Kedua, otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus. Ketiga, pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara. Imbuh Soeharso dalam rapat pembicaraan tingkat 1 pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang IKN antara pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, Senin 21 Agustus. Keempat, pengaturan khusus untuk investor, pengembangan perumahan, dan hak atas tanah agar investasi di IKN lebih kompetitif. Kelima, kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN, serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan. DPR RI menyebut, revisi Undang-Undang IKN ditargetkan beres Oktober 2023. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang IKN menjadi hal yang krusial. Ada risiko bila Undang-Undang IKN tak segera direvisi, antara lain benturan dengan Undang-Undang sektoral yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Untuk itu, pemerintah mengajukan revisi terhadap Undang-Undang No. 3 Garis Miring 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Padahal, Undang-Undang itu baru berumur seumur jagung. Revisi Undang-Undang yang baru setengah tahun disahkan menunjukkan bahwa proyek ini belum benar-benar disiapkan secara matang. Ditemuinya hambatan-hambatan baru mengungkap banyaknya lubang dalam konsep IKN. Benar petua orang-orang tua kita dulu, berpikirlah sebelum bertindak. Prinsip bagaimana nanti dipastikan akan membuat susah di kemudian hari. Sebaiknya berprinsiplah nanti bagaimana yang artinya kita harus menyiapkan dengan matang dan mengantisipasi segala sesuatunya terkait yang apa akan kita kerjakan. Apalagi untuk proyek yang nilainya ratusan triliun. Tidak bisa trial and error karena koreksi itu mahal harganya. Bukan hanya proyek IKN yang dikerjakan secara kerasa gerusu, proyek lainnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya meledak, bukan lagi menggelembung. Tarifnya pun masih jadi persoalan. Proyek kereta cepat ini sejak awal studi kelayakannya memang bermasalah. Pemerintah harus bekerja keras meyakinkan publik, baik dalam negeri atau luar negeri, bahwa proyek yang diajukan menjadi proyek strategis nasional hingga 2034 itu layak dilanjutkan dengan seabrek bolong-bolong yang ada. Revisi Undang-Undang IKN juga menjadi promosi buruk bagi IKN. Di tengah kampanye agresif Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan IKN dan menarik investasi asing, ternyata pekerjaan rumah paling mendasar belum diselesaikan, yakni aturan dasar soal IKN. Wajar jika investor berpikir ulang untuk menanamkan modal mereka, karena proyek raksasa ini masih setengah matang tetapi sudah dieksekusi. Tak ada yang menjamin revisi Undang-Undang IKN akan selesai Oktober. Hehehe, pasalnya revisi itu memerlukan kajian akademis yang mendalam dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Proyek IKN jangan sampai nikmat membawa sengsara. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi Mas Arief, kita mau coba berbincang juga, bertanya juga dengan Rektor Universitas Paramadina yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Didi Rahbini. Prof. Didi, selamat pagi. Pagi Mas Do, Mas Arief, pagi ya. Prof. Didi, proyek IKN ini banyak bolong ya, dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Soeharto Monoarva, Menteri PPN Kepala Bapak Penas, ada lima yang digarisbawahi. Kalau Anda lihat sebetulnya yang paling penting untuk kemudian bisa membangun, membuat investor yakin untuk masuk dan membangun di IKN itu, poin yang mana nih, Prof. Didi? Saya nggak tahu ya, poin yang mana kalau sudah salah kaprah begitu, saya tidak bisa menjawab, tapi itu ilustrasi kan sudah banyak, ya nggak? Dan ini produk dari keanehan Presiden. Presiden itu ya, saya kasih tahu ya, ini keanehan yang ekstrim. Aneh? Jadi di 10 tahun yang lalu, itu saya mendengar nyeramah wali kota Solo namanya Joko Widodo. Untuk memindahkan beberapa ratus orang sektor informal, dia mengundang 50 kali diskusi dengan sektor informal itu. Oh, pasar ya? Ya, dia ingin menggambarkan dia super-super hati-hati. Oke. Nah, sekarang dia menampilkan dirinya sebagai orang yang super hati-hati tampilan luarnya lewat namanya. Untuk kasus IKN ini, dia menampilkan super sembarangan karena nggak ada... Bukankah sudah dengan hati-hati juga, Prof. Didi? Karena kan ini sudah disampaikan juga ke DPR, lalu sudah ada undang-undang yang tentunya DPR juga ikut terlibat. Artinya kan sudah ada representasi dari wakil rakyat, Prof. Didi? Enggak, enggak, enggak. Itu diputuskan dulu, lalu dipaksakan ke DPR. Itu sudah diputuskan dulu oleh pribadi Presiden. Kalau sekarang sudah terjadi ya, ini kan sudah mulai dibangun investasi sekian triliun, uang rakyat juga sudah masuk, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Apakah misalnya dihentikan dulu sementara, kemudian diperbaiki semua aturannya, perangkatnya, lalu dilanjutkan lagi, atau memang ya sudah sambil jalan diperbaiki, Prof. Didi? Ya, biarkan aja Presiden satu tahun ini mau apa, kita ikut aja. Sebab kan sudah melakukan kritik terhadap itu semua, dan itu dilakukan sembarangan, sehingga tidak ada ruang untuk memperbaiki, mengkritik, atau mengkritikan, dan yang lainnya tidak ada ruang. Biarkan aja Presiden, itu ininya Presiden. Kalau revisi Undang-Undang IKN itu bisa tidak disegerakan, misalnya di tahun ini terjadi begitu, Prof. Didi? Kalau Undang-Undang sih gampang, tetapi sekarang setahun ini sudah Presiden aja, yang menyelesaikan semua berdasar, berkenaan dengan semua risiko-risikonya. Jadi kita sudah tidak punya bahan lagi untuk mengkritik. Nah, kalau untuk pemerintahan berikut, Prof. Didi, ini kan sesuatu yang harus juga diputuskan, disikapi. Nanti tahun depan kita sudah punya Presiden yang baru, artinya pemerintahan baru harus jelas juga, IKN ini akan dilanjutkan, dilanjutkan seperti apa, apakah memang sebesar Rp. 466 triliun anggaran sampai Rp. 2045, atau dirampingkan, atau bahkan dikembangkan, itu seperti apa kalau menurut Anda, Prof. Didi? Ya, kalau yang menang Prabowo atau Ganjar, mungkin dilanjutkan, ya enggak, dengan segala risikonya, ya. Kalau yang, eh, itu sudah Undang-Undang, ya. Yang Undang-Undang kan bisa dibatalkan juga. Oh, oke. Masalah tergantung. Masyarakat itu pasti akan kontroversial, yang mendukung Jokowi Dodo, kemudian membatalkan sudah yang pasti akan dikritik keras. Baik, baik. Yang meneruskan, itu akan dikritik, mengapa sembarangan selesai diteruskan, ya enggak. Itu sudah kontroversi, ya sudah nasi menjadi bubur, kan Mas Ril tanya, bisa enggak nasi ini dijadikan, apa, apa, apa... Bubur dikembalikan jadi nasi? Ya, bukan jadi ini ya, jadi kue lah, atau jadi lemper, atau jadi apa. Kan enggak bisa, pertanyaan itu kan susah, dijawab. Iya, iya. Oke, berarti kita ikuti ya. Mas Arief aja itu tahu sudah bagaimana. Baik, baik. Oke, kita akan ikuti nanti seperti apa proyek IKN ini untuk saat ini. Terima kasih Rektor Universitas Parah Madinah, Prof. Didi Rabini. Terima kasih, Mas Arief. Terima kasih, Mas Arief. Kalau kemudian dikatakan bahwa untuk revisi, kan memang butuh waktu ya, untuk proyek, undang-undang IKN. Kalau memang kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi, Presiden Joko Widodo kan Oktober tahun depan akan berganti dengan Presiden yang baru. Bagaimana nasib IKN ini kemudian? Leo, kalau berdasarkan pengamatan saya, kita ini sudah sampai pada sebuah titik ya, titik point of no return. Di mana kita sudah melangkah sangat jauh, kita sudah mengalokasikan anggaran juga sangat besar. Puluhan triliun ya. Dan kalau kita lihat bagaimana latar belakang dari kenapa kita memang harus pindah Ibu Kota, diantaranya salah satu argumennya adalah melakukan redistribusi dari titik-titik perkembangan, titik-titik pembangunan, dan redistribusi dari wealth center kita ya, itu merupakan salah satu hal yang sudah tidak kita bahas lagi. Karena banyak pihak yang sudah menyetujuinya, dan bahkan wakil rakyat kita juga setuju untuk mengwujudkan itu dalam sebuah undang-undang. Namun, salah satu hal yang menjadi catatan kita adalah bolong-bolong yang kita identifikasi pada hari ini adalah sesuatu hal yang memang harus betul-betul ditambal dengan baik. Kalau itu tidak ditambal dengan baik, ini akan menjadi bolong yang lebih besar. Kalau menjadi bolong yang lebih besar bukan hanya bannya tadi yang diganti, tapi mungkin ini akan jadi proyek yang mangkrak. Dan akan menjadi problem baru dalam perjalanan kita mencapai negara yang adil dan mengakur. Jadi, salah satu hal yang kita ingin establish disini, kita dirikan disini adalah apapun itu, kita memang tidak bisa mundur lagi. Kalaupun kita akan berhenti sejenak, tapi bukan mundur, itu memang merupakan salah satu hal yang kita harus pakati bersama. Yang paling penting adalah keputusan lanjut, berhenti sejenak, atau bagaimana kita merevisi, atau menambal bolong-bolong ini, itu tidak boleh berdasarkan kepentingan politik yang subjektif. Karena kita memang sudah merumuskan ini cukup lama, dan kita pada akhirnya sudah sepakat melalui parlemen, juga ikut mendukung. Dan yang paling penting juga sekarang adalah bagaimana proses pendanaan ini bisa lancar. Karena 160 letter of intent yang sudah ada, itu harus dibuktikan bahwa itu memang bukan hanya sekedar pledge, tapi juga menjadi sebuah investasi. Pertanyaannya adalah kalau kemudian di masa ini kan, masa-masa sekarang ini sudah fokusnya ke pemilu ya, Mas Arifah. Sampai 2024, bulan Februari, waktu tidak banyak lagi. Saya yakin wakil rakyat yang ada di DPR pun, pemerintah juga, sudah tidak konsentrasi lagi untuk hal-hal selain bagaimana memastikan dirinya akan masuk lagi ke Senayan atau ke pemerintahan. Pertanyaannya, kemudian IKN ini apa kabarnya? Revisi undang-undangnya dulu lah? Kalau melihat apa yang mereka komit ya, bahwa mereka akan bisa menuntaskan ini di September, ya ini tinggal beberapa bulan lagi. Ini sudah tanggal 23 ya. Jadi salah satu hal yang pada akhirnya kita akan buktikan, ya kita sama-sama nantikan apakah mereka berhasil menuntaskan proyek ini atau revisi ini dengan tepat waktu, seperti hal yang mereka sudah ungkapkan, atau tidak. Dan disitulah ada peran kita untuk menagih bagaimana komitmen politik dari wakil rakyat yang pada saat itu, yang beberapa pihak yang bilang bahwa sangat cepat proses pembuatan undang-undang ini dibandingkan dengan berbagai macam undang-undang yang belasan tahun atau puluhan tahun belum jadi-jadi, ini kita lihat seberapa jauh kalau mereka bisa cepat membuat sebuah undang-undang, revisinya juga harus lebih cepat. Sekian pengusaha properti, yang sempat saya wawancarai mengatakan nomor satu adalah kepastian, Mas Arief. Waktu saya tanya, ini kan sudah ada undang-undang, mereka tetap menyatakan keraguan ya, mereka akan menunggu dulu siapa pemerintahan baru, baru kemudian mereka mau juga masuk ke IKN. Pertanyaannya, kalau begitu kan berarti sampai nanti Februari begitu ya, atau sampai Oktober tahun depan, IKN ini akan terkatung-katung juga. Apa benar demikian, kita akan jadat dahulu, Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leo. Selamat pagi, Bu Marief. Selamat pagi, Pak Faisal. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak, tentang IKN ini seperti apa? Ini bukan bolong lagi, Bu Leo. Di Baratban betul sudah sobek. Kalau kaca sudah pecah, nih. IKN ini sebuah investasi besar yang memakan dana ratusan triliun. Saya menyatakan kalau dalam kajian analisis investasi, ini no-go investment. Investasi yang tidak layak dipercahkan. No-go. Oke. Kenapa, Pak? Karena kalau kita melihat dari sisi teori investasi itu, Bu Leo, high risk, high return. Kalau IKN ini high risk, low return. Risikonya tinggi, returnnya, makanya Pro BD tadi menyatakan sulit mencari peluang di mana. Itu enggak ada. Bu Leo, saya ingin melihat dua risiko yang kasat mata di hadapan kita, ya. Yang pertama, risiko kita pahami sebagai ketidakpastian. Kalau kita lihat dari risiko hukum, itu jelas. Undang-undangnya berubah-ubah. Oke. Ya, belum ada kepastian. Yang kedua, risiko politik. Ini yang penting, Bu Leo. Pintus Taur bertanya-tanya, bagaimana nasib lanjutan IKN ketika berganti rejim? Ya, berganti pemerintah, ya. Belum lagi aspek finansial, ya. Belum lagi aspek finansial, amdalnya, sosputnya. Sehingga kalau mahasiswa saya semester lima ini tertawa, lima aspek analisis investasi menyatakan no go investment. No go investment. Sehingga, ya, betul, Bu Leo. Sehingga, kalaupun Pak Jokowi berkeliling dunia menawarkan, investor itu sulit, Bu Leo. Pak Faisal, tapi ini kan sudah ada sekian puluh triliun, ya, yang ditanamkan di situ. Kalau kemudian dibatalkan, misalnya, gitu. Kalau ini kan no go investment, artinya logikanya batal, gitu, ya. Itu kan jadi lebih banyak lagi kerugian, ya. Kalau dilanjutkan, tapi diperbaiki betul-betul, baru nanti dilanjutkan lagi. Anda setuju, tidak? Setuju, asalkan ada kajian akademis yang berdasarkan analisis investasi, lima aspek itu benar-benar visibel. Layak untuk dikerjakan, gitu. Ya. Baik, itu poinnya, ya. Terima kasih, Pak Faisal, di Malang, Jawa Timur, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Faisal ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu Leo. Selamat pagi, Bu Arif. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Inilah sesuatu kalau dikerjakan itu karena keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga, ya, resikonya lah harus ditanggung lah oleh orang yang mau dengan ugal-ugalan membangun ini supaya terkenal. Kita tahu kondisi sekarang ekonomi kan lagi sulit juga. Ya, kita lihat rakyat kecil sekarang, banyak lapangan kerja, banyak pabrik yang tutup sekarang. Si Tua Ki, di bawah ini, ya, Pak Jokowi kan rajin juga ke bawah. Tapi ya, jangan ke pajak-pajak, ya, mungkin orang-orang yang sudah atur. Coba, suku-suku geraknya kecil sekarang yang di bawah itu sangat terasa, ekonomi sangat sulit. Ya. Pak Sukiwi, kalau Anda katakan ugal-ugalan, itu kan artinya, ini kalau saya mengartikannya apa ya, Pak Jokowi atau pemerintahan ini melakukannya sendirian. Tapi kan dalam prosesnya kita lihat bahwa sudah dimintakan persetujuan ke DPR, itu wakil kita juga, wakil Pak Sukiwi dan saya, dan keluar undang-undang IKN. Itu kan artinya rakyat menyetujuinya juga. Nah, kalau begitu bagaimana itu, Pak Sukiwi? Ya, ini kan kita tahu DPR sekarang ini. DPR ini sekarang kan takut sama atasannya, sama ketua partainya. Kita tahu semua sekarang kan kualisi ini, kualisi kemu ini. Semua, ya, mana ada anggota DPR sekarang yang membela rakyat. Anggota DPR sekarang ini ya, ya, takut sama ketua partainya. Kalau ketua partainya bilang iya, iya. Bilang tidak, tidak. Kalau begitu, Pak Sukiwi, kira-kira menurut Anda apa solusi untuk IKN sekarang ini, Pak? Iya, solusi saya sekarang, ya, lihat masih mampu nggak kita membangun. Kalau kita nggak mampu, jangan dipaksakan. Ya, berhenti dulu. Kita istirahat dulu. Karena apa, saya lihat kondisi Pak Jokowi kalau ke luar negeri itu, ya, ke RRC, ke mana-mana, ada orang datang invest, invest lah ke IKN, invest lah ke IKN. Itu tanda-tanda kita nggak mampu, kita belum ada uang, gitu. Jadi jangan dipaksa dulu, ya, silahat dulu, ya, makanya kondisi rakyatnya dulu. Ya, dolar, kita lihat, dolarnya nggak turun-turun. Mahal sekali sekarang, dolar tinggi sekali. Terima kasih, Pak Sukiwi, di Medan Sumatera Utara, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang, Pak Sukiwi, ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo dan Pak Arief. Selamat pagi, Pak Ramadhan. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Silahkan, Pak. Sesungguhnya, apapun yang dibuat, kalau terburu-buru, tentu risikonya sangat besar. Banyak gagalnya daripada berhasilnya kalau sesuatu dibuat terburu-buru. Maka itu harapan saya, merubah undang-undang dengan waktu sekian hari itu, itu barang mustahil, Pak Leo. Kena keinginan saja. Tadi Pak Sukiwi mengatakan, membangun sesuatu dari keinginan, tentu yang menderita nanti rakyatnya. Karena itu uang-uang rakyat. Maka itu berharap, mari Pak Presiden, Pak DPR, ambil sikap dengan tenang dan sabar. Dan itu bukan kebutuhan untuk di negeri ini. Maka itu harapan rakyat kecil, marilah bersabar dan berpikir jernih. Serahkan pada akademis, banyak di negeri ini, ahli-ahli yang membangun, Pak. Diserahkan dulu, Pak Akademis, dicari solusi terbaik, agar rakyat tidak dirugikan. Karena itu uangnya uang rakyat. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan, di Jambi untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik ini, Mas Arief. Pak Sukiwi tadi yang mengatakan, ini bukan kebutuhan, tapi keinginan katanya. Tapi kan pertanyaannya, ketika sudah keluar undang-undang, artinya kan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil kita di Senayan sana, juga setuju. Ini bagaimana? Kalau saya lihat sekarang ini, badan otorita IKN punya PR tambah, untuk pada akhirnya menjelaskan kembali tentang kenapa kita harus pindah. Dan itu tampaknya dari tiga penelpon tersebut, apa namanya, belum seberapa terpapar sama alasan-alasan tersebut. Saya juga perlu menghimbau kepada seluruh pihak yang pada dasarnya memiliki kewenangan dalam pembangunan IKN ini untuk juga menjelaskan tentang progresnya. Karena ini merupakan salah satu hal yang amat sangat penting untuk membangun optimisme. Kalau saya dengar tadi, tiga penelpon tadi adalah orang-orang yang sangat pesimis dengan proses pembangunan IKN. Dan saya pikir, kalau tiga orang ini sampai menjadi sebuah refleksi dari kebanyakan orang, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat berbahaya. Karena kita tidak akan mungkin menjelaskan kepada publik untuk segera bisa mendukung proyek ini, untuk sama-sama memperjuangkan proyek ini apabila tidak ada yang bisa membuat mereka jadi optimis. Dan saya rasa, ini merupakan kewajiban banyak pihak, khususnya badan otorita, untuk bisa mengkampanyekan hal tersebut dengan menyatakan banyak sekali progres yang seharusnya sudah dicapai. Pak Faisal, tadi saya kutip sedikit ya, Mas Arief, mengatakan bahwa kelihatannya beliau dosen, saya tadi lupa menanyakan. Ini adalah no-go investment katanya. Tidak lanjut. Tapi kan ini bukan proyek swasta. Nah itu dia, dia bilang ini high risk, low return. Bagaimana Mas? Ini bukan proyek swasta yang pada dasarnya hanya sekedar untuk mencari untung. Ini ada sebuah visi, visi sebuah bangsa, yang pada dasarnya tidak bisa begitu saja untuk disandarkan pada yield-nya atau apa? Imbal hasil. Imbal hasilnya. Keuntungannya. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus menjadi bahan untuk dikampanyekan, untuk disadarkan. Kalau orang-orang dengan tingkat intelektualitas tertentu, itu seharusnya tidak susah untuk bisa dipaparkan dengan kenapa kita harus pindah. Masalahnya kan begini, Mas Arief. Kalau yang namanya investor, kan pemerintah selalu mencari investor. Dari dalam maupun luar negeri. Itu kan intinya adalah mencari keuntungan tentunya. Betul. Nah, ini kan ibu kota negara yang memang secara by nature bukan profit center. Ini kan ada yang tidak match nih. Nah, ini bagaimana kemudian memecahkan masalah ini kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan meminta tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, pertanyaan kembali tadi. Kalau memang investor, itu kan pasti akan invest untuk mendapat profit. Padahal di ibu kota negara sama mungkin ibu kota negara yang baru yang dari negara-negara lain bukan masalah profit semata tapi ada tujuan lain yang harus disampaikan. Nah, bagaimana mempertemukan dua kepentingan yang berbeda ini? Ada dua hal, Leo. Jembatannya bisa dibangun dengan dua hal ini. Pertama adalah dalam identifikasi yang disampaikan oleh Pak Suarso adalah tentang kepastian keberlanjutan, keberlangsungan pembangunan IKN. Dan saya pikir ini merupakan salah satu butir yang amat sangat penting untuk pada akhirnya bisa nanti dimasukkan ke dalam revisi undang-undang tersebut agar siapapun yang pada akhirnya nanti memerintah Republik Indonesia di tahun 2024 itu akan melanjutkan. Sehingga tidak akan ada ya satu presiden pun yang mau melanggar undang-undang karena itu merupakan sumber impeachment buat mereka nanti. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting. Yang kedua adalah juga merupakan salah satu revisi yang mungkin bisa kita bahas dari sekarang. Ya, ini soal pendanaan. Karena pendanaan yang tercantum di dalam undang-undang tersebut undang-undang 3 tahun 2022 itu sumber dana yang diperlukan untuk membangun IKN itu hanya boleh 20 persen. Dari APBN maksudnya ya? Dari APBN. Jadi kalau misalnya sekarang kita perlukan kurang lebih hampir 500 triliun kita hanya bisa hampir 100 triliun. Dan kita sudah menggelontorkan kurang lebih 5,1 triliun ditambah lagi tahun ini 37. Ya, persetujuan dari banggar bahwa mereka akan menggelontorkan 37 triliun. Jadi saya pikir sudah hampir masuk itu pagu yang akan dispend oleh negara, APBN. Nah, ini merupakan salah satu hal yang memang harus dibahas. Kenapa? karena kalau pagunya hanya 20 persen dan tiba-tiba kita mendapatkan ada perlambatan investor belum masuk saya pikir ini akan menjadi beban buat pemerintahan yang baru. Siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Mau dia setuju setengah setuju atau tidak setuju itu akan menjadi beban buat mereka. Karena 80 persen dia harus cari dari luar. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus kita bahas untuk bagaimana kita menentukan akselerasi dari pembangunan IKN ini. Bisa juga kita kalau kita melihat bahwa ekonomi kita lagi berjuang untuk benar-benar pulih dari pandemi. Mungkin daripada kita apa namanya punya sekarang rencana sampai 2045 mungkin kita stretch sedikit. Mungkin sampai lebih jauh dari 2045. 95 mungkin ya. 150 tahun yang saya merdeka kan boleh. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus jadi keputusan kita bersama. Dan dimana para politisi di DPR juga harus terlibat. Namun yang paling penting adalah bagaimana keberlanjutan atau keberlangsungan dari proyek ini ini tidak boleh terkait hanya dengan politik suka atau tidak suka. Karena ada visi besar di balik ini. Dan kita sudah melangkah sedemikian jauh. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ini adalah point of no return. Jadi bagaimana sekarang kita memanage akselerasinya. Kita mau ngebut atau kita mau pelan-pelan. Ini merupakan salah satu hal yang kita harus tentukan segera. Kalau melihat contoh proyek strategis yang lain ya. LRT Jakarta-Bogor Depok-Bekasi kemudian juga kita lihat kereta cepat Jakarta-Bandung yang tadinya sempat akan dioperasikan 18 Agustus sebagai kado ulang tahun. Tapi sampai sekarang kemudian akhirnya ditunda untuk dipastikan keamanannya lalu juga aturan-aturannya. Apakah kita bisa juga melihat itu adalah kehati-hatian dari pemerintahan dari pemerintah untuk kemudian diterapkan juga di IKN. Tadi di awal Prof Didi Rabini mengatakan sekian puluh tahun yang lalu seorang Jokowi Dodo yang waktu itu wali kota Surakarta untuk memindahkan pasar tradisional itu sampai 50 kali mengadakan pertemuan dengan para pedagang sampai kemudian mereka suka rela untuk pindah. Dan di IKN ini apakah kehatian-hatian yang serupa kita masih bisa lihat dari seorang Jokowi Dodo atau pemerintahan yang sekarang? Leo saya merasa bahwa apa yang kita sudah lalui karena ini kan pada akhirnya ini bukan hanya keinginan satu atau dua orang saja ini sudah disahkan menjadi sebuah undang-undang seluruh fraksi banyak sekali fraksi dominan mayoritas fraksi itu setuju dan kita sudah menggelontorkan dana yang juga cukup besar jadi saya pikir untuk masuk ke wilayah kita sudah terlalu terlambat jadi yang saya lihat sekarang bagaimana kita berjalan terus tapi bagaimana kita dengan penuh kehati-hatian kita mengakui bahwa ini memang harus kita perbaiki kita harus manage akselerasinya itu merupakan salah satu hal yang memang harus dilakukan karena risiko kita ke depan apabila ini akan membuat beban atau tekanan khusus buat anggaran kita ini akan suatu hal yang tidak diinginkan kita tunggu nanti supaya kemudian proyek IKN ini tidak lagi bolong-bolong Mas Agisuditomo terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi Mas pagi Leo pemisah wajar jika investor berpikir ulang untuk menanamkan modal mereka karena proyek raksasa IKN ini masih setengah matang tapi sudah dieksekusi tidak ada yang menjamin revisi undang-undang IKN akan selesai Oktober tahun ini pasalnya revisi itu perlu kajian akademis mendalam dan melibatkan semua pemangku kepentingan proyek IKN jangan sampai nikmat membawa sengsara saya Leonat Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi